cek cek now what's up yo what's up guys balik lagi bersama gue yo ahmar pastinya disini ya guys ya nah so guys dalam kesempatan video kali ini gue akan membuat konten cara scoop loncat hackshot setelah updatean guys kemarin kayaknya kan ada updatean dan lumayan banyak juga request dari subscriber ini guys ya yang suruh membuat konten seperti ini guys nah sebelum masuk ke inti videonya jangan lupa like video ini sebelum banyaknya timusinlah 1000 like sampai 5000 like guys supaya gue itu lebih semangat konten kedepannya dan jangan lupa juga komen di kolom komentar di next konten kita bikin konten apa enaknya apakah sensibilitas lagi atau tips and tricks atau gameplay atau yaitu lain-lain bisa karena itu komen di kolom komentar guys nanti gue respon ya ya tanpa berdua sebab silang semuanya kita masuk ke inti videonya yoi nah kita sudah masuk di dalam videonya disini guys sebelum kali itu melakukan trik scoop loncat hackshotnya disini gue akan membagikan trik dasarnya terlebih dahulu guys untuk trik dasarnya itu seperti ini ya guys ya untuk langkah yang pertama tekan scoop kemudian loncat terus seperti ini guys scoop loncat scoop loncat seperti ini guys ya hafalkan dulu trik dasarnya seperti ini guys nah seperti itu ya guys ya kurang lebih ya guys dan kalau kalau itu sudah menghafal scoop loncat scoop loncat seperti ini bisa kalian menambahkan dengan menekan domol tembak guys seperti ini ya guys ya scoop loncat kemudian tekan domol tembak terus latihan seperti ini guys hafal dulu ya guys ya scoop loncat kemudian tekan domol tembak terus secara cepat ya guys ya scoop loncat kemudian tembak Misalnya kalian itu lambat dalam penembakan tombol tembak Atau penekanan tombol tembak Pasti aim kalian itu akan miss guys Bisa-bisa juga aim kalian itu nempel ya guys ya Di badan musuh guys Inti itu kalian tepat ya guys ya Sekup loncat kemudian tekan tombol tembak Nah untuk musuh-musuh yang gampang kalian next shot itu Biasanya musuh yang diam Musuh yang mengeras kalian Dan musuh yang menembak kalian guys Ketiga ini gampang kalian next shot ya Sini gue sarankan ya guys ya Jangan melakukan trik ini ketika musuh itu berlari ke kanan Ataupun ke kiri guys Itu akan mempersulitkan kalian mendapatkan next shot ya Misalnya musuhnya berlari ke kiri itu Bisa langsung berlari ke tombol tembak guys Tidak perlu kalian melakukan trik sekup loncat next shot ini guys ya Karena itu sangat sulit guys Nah untuk trik dasarnya itu kurang lebih begini guys Ya langsung ya kita praktekkan dengan musuh yang bergerak ya guys ya Disini gue akan bermain full gameplay guys Langsung gue jelaskan ya guys ya Trik-triknya guys Let's go Yoi Nah kita sudah masuk di dalam gameplaynya disini guys Disini gue akan langsung jelaskan ya guys ya Nanti kalau gue jelaskan di training itu Soalnya kan musuhnya itu diam guys Makanya disini gue akan bermain di ranked ya langsung ya Nah untuk disini gue sudah mendapatkan senjatanya ini guys Dan di depan gue itu ada musuh satu ya Di rumah L ini guys Nah untuk disini kalian harus memperhatikan dulu musuhnya guys Atau pergeraan musuhnya Sini kan posisi musuhnya itu lagi looting guys Disini waktunya kalian itu menggunakan trik seperti ini ya Sekup loncat baru X Tekan tombol tembak guys Nah dan hasilnya itu kurang lebih begitu ya guys ya Jadi itu kalian harus peter-peter guys Melihat pergeraan musuh ya Kalau musuhnya sudah diam Disana waktunya kalian melakukan trik Sekup loncat Kemudian tembak ya guys ya Pasti karena itu akan lebih mudah mendapatkan next shotnya guys Boleh dibuktikan ya Kalau musuh yang berlari ke kiri ataupun ke kanan itu Itu akan mempersulitkan kalian mendapatkan next shotnya guys Sulit ya guys ya Disini musuh-musuh yang gampang Next shot itu musuh yang diam Musuh yang mengeras kalian dan musuh yang menembak kalian guys Nah dan disini coba gue Menembak musuh ya guys ya Ini kan musuh-musuh itu berlari ke kanan guys Disini gue tidak menggunakan trik seperti itu ya guys ya Langsungnya gue tembak guys Tapi disini mumpung musuhnya itu tidak mati Disini gue akan menggunakan trik skup loncat tembaknya guys Disini cari posisi yang enak dulu guys ya Nah dan untuk disini kan posisi musuhnya itu lagi menembak gue guys Disini waktunya kalian itu melakukan trik skup loncat tembaknya guys ya Dan hasilnya itu kurang lebih begitu guys Intinya itu kalau musuhnya sudah menembak Disana waktunya kalian melakukan trik seperti itu ya guys ya Itu akan mempermudahkan kalian mendapatkan next shotnya guys Ketimbang musuh itu berlari ke kiri ataupun ke kanannya Tapi sih menurut gue itu musuh yang gampang kalian tembak itu Musuh yang menembak kalian guys Boleh kalian buktikan itu sendiri ya guys ya Nah pokoknya jangan lupa like video ini sebanyak ya guys ya Supaya gue itu lebih semangat buat konten kedepannya guys Dan membuat trik-trik lainnya guys ya Bisa langsung kalian komen di kolom komentar guys Di next konten kita buat konten apa yang bagus ya guys Bisa langsung coret-coret di kolom komentar guys ya Nah kalau posisinya sudah seperti ini guys Inti itu kalian harus ngambil jarak lah sedikit ya guys ya Atau mundur guys Disini gue dapat main shot musuh satu Nah dan disini temannya guys Temannya mau nge-refact tapi masih ragu-ragu ya guys ya Nah itu guys Nah seperti itu guys ya Gampang next shotnya guys Kalau musuh itu sudah lurus dengan kalian ya guys Nanti itu kalau kalau itu melakukan trik seperti ini Musuhnya usahakan lurus ya dengan kalian ya Itu akan mempermudahkan kalian mendapatkan next shotnya guys Nah dan untuk disini musuhnya itu berdiri di samping pohon guys Ini akan mempermudahkan gue mendapatkan next shotnya guys ya Pokoknya gampang guys Kalau musuh itu sudah diam ya guys ya Nah dan disini temannya itu menembak guys Dan langsung saja gue lakukan trik sekup loncat next shotnya guys ya Apalagi disini gue menang posisi guys Udah ya guys ya Pokoknya lebih gampang next shotnya guys Dan kalian itu harus sering-sering latihan juga ya Bisa kalian latihan di training guys Nah inti itu harus konsisten ya guys ya Karena semua itu butuh proses guys Gue aja sekitaran satu mingguan ya guys ya Belajar seperti ini guys Inti itu kalian harus sering-sering latihan ya Di training juga bisa kalian latihan guys Karena disana sudah lengkap juga ya Nah kalau kalau itu sudah menguasai triknya Pasti kalau itu akan lebih mudah guys Jireng pun bisa digunakan trik ini ya Semoga aja setelah nonton video ini Kalian itu bisa lagi ya Skup loncat next shotnya guys Karena sekarang sudah banyak juga yang bisa trik seperti ini ya Pasti dikira cheater guys Kalau kalau itu sudah menguasai triknya guys ya Karena gampang banget guys Inti itu kalian harus memperhatikan pergerakan musuh guys Nah untuk disini musuh itu berada di balik pohon guys ya Dan posisinya itu berdiri guys Langsung ya kita gunakan trik cukup loncat next shotnya Dan hasilnya itu kurang lebih begitu guys Easy ya kan Canda-canda guys Bercanda aja guys ya Itu kan soalnya musuhnya itu diam guys Dan disini lagi satu Posisi musuhnya itu berada di dalam rumah guys Ini gampang juga next shotnya guys ya Dan dia menembak guys Disana waktunya kalian melakukan trik cukup loncat next shotnya guys Sekup loncat langsungnya drag tombol tembak ya guys ya Dan hasilnya itu kurang lebih begitu guys Ya mungkin segini saja seputar cara cukup loncat next shot dari gue guys ya Bila ada salah kata atau salah ucap Bisa kalian tambahkan di kolom komentar guys Karena gue ini juga pemula sering melakukan kesalahan guys Ya see you next video Gue Wahmar Terima kasih Enjoy Bam Ketemu lagi di next content guys Love you all Bye bye